Bank Pembangunan Daerah Papua bersama PT Persipura Papua melakukan penanda tanganan nota kesepahaman pemberian sponsorship untuk kompetisi Liga II Indonesia musim 2023 hingga 2024. Direktur Bisnis Bank Papua, Sadar Sebayang, mengatakan kerjasama tersebut merupakan wujud kepedulian dan komitmen perusahaan untuk terus mendukung tim Persipura Jepura. Penanda tanganan MOU ini menjadi salah satu dasar untuk kemudian dilakukan perjanjian kerjasama yang akan memuat semua hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dirinya juga memberikan apresiasi kepada tim Persipura yang telah terbentuk dan telah mengikuti kompetisi Liga II dan pada laga perdana melawan Kalteng Putra pada minggu lalu meraih satu poin. Oleh karena itu, dalam kerjasama sponsorship ini, kami harapkan bisa terjalin hubungan kerjasama yang profesional dengan PT Persipura dan semua pihak bersama-sama dengan seluruh stakeholdernya dengan prinsip saling memberi nilai tambah dan manfaat dalam setiap pelaksanaan kegiatan kerjasama yang anak. Bapak dan Ibu sekalian, melalui penangkat tanganan nota kesepahaman ini yang akan kita laksanakan sebentar lagi pada sore hari ini menjadi salah satu dasar para pihak untuk melakukan langkah selanjutnya yaitu membuat perjanjian kerjasama, yaitu PKS yang di dalamnya akan membuat semua hak dan kewajiban masing-masing pihak. sehingga melalui perjanjian kerjasama tersebut nantinya kita harapkan pengelolaan keuangan maupun seluruh kegiatan bisa berjalan lebih baik lagi dan dapat diwujudkan demi keberlangsungan khususnya tim Persipura yang kita cintai bersama. Sementara itu Direktur Utama PT Persipura Papua Herat Kelengkongan memberikan apresiasi kepada Bank Papua yang tetap berkomitmen dalam mendukung tim Persipura-Jahepura meski ada persoalan administrasi pada tahun 2022 lalu yang belum terselesaikan. Satu penulian Bank Papua kepada Persipura hingga musim ini kami masih bisa eksis seperti perintah langsung Bapak Gubernur kepada ketua umum kami agar Persipura harus eksis. penghargaan kami kepada Bang Papua yang tetap memegang dulu komitmennya kepada Persipura-Jahepura ini adalah bukti bahwa adanya persoalan tidak dapat memisahkan tingkatan kekeluargaan. Kita semua tahu bahwa ada persoalan administrasi yang belum tuntas dari kerjasama tahun lalu tetapi semua yang hadir di sini telah berusaha mencari solusi dan jalan terbaik untuk Persipura. Langkah awal tim Persipura di tahun ini adalah langkah yang luar. Yang langkah yang dari luar terlihat gagal tetapi di dalam penuh kekhawatiran dan rasa takut. Kenapa terlihat sangat gagal? Karena Persipura memawai pertandingan perdana di Kalteng tanpa ada satupun logo sponsor di baju pemain. Dan ada fans yang membuat tulisan tim pertama di Indonesia yang tampil tanpa sponsor.